Al-insanusapa menungso, al-kafir, ya ini orang kafir. Yaw ma'idhene in dalem jinane ari kalane mengkono kiamat, aina iku undi al-mafarru, tempat untuk berlari, mau berlari kemana, lari kemana, al-firaru tegesi lari, kalah, tidak bisa. Rod'un, ya ini nolak, Rod'un, iku kalimat penolakan, antola bilfirari, sangking nubrih, melayu. Jadi, kala itu kalimat Rod'un, penolakan. Penolakan itu kan, ngurah iso, kala ga iso, la wazaro, ora ono tempat untuk berlindung. Aila malja'a tegesi ora ono tempat berlindung, iku mawjud, ya tak hasonu kan bisa berlindung, sopawang bihi kelawan, kelawan tempat. Nggak bisa. Nggak ada malja, nggak ada tempat. Bila Robika Maring Pengelani Sirohya Umayyidin yang dalam dinani ari kalani mengkono kiamat, al-mustaqorru utawi nggon mustaqor, nggon Bali utawi nggon bertempat tinggal. Hanya kepada Allah kembali, semuanya kembali kepada Allah. Mustaqorul khala'iki tegesi mustaqir, mustaqirul khala'iki tegesi nggon tetepi pera-pera makhluk, fayuhasabu namungkutin fisab sopamakhluk, wayujazuna lantin bales sopamakhluk. Yunabba'u dan cerita'ake al-insanu sopamunung soya wa ma'idhin yang dalam dinani ari kalani mengkono-mukono kiamat, bima kelawan barang. Kod dhamma kangwis ngelakoni wa akhor, kod dhamma wa akhor, kod dhamma wis disiake wa akhor lan ngakhirake. Di sini banyak sekali penafsiran. Kalau di sini penafsirannya dikasih satu to, ya ini bi awali amalihi kelawan kawitani amale wong, wa akhirihi lan akhiri amale wong. Yang dinamakan kod dham itu kawitani amal, yang dinamakan akhor itu akhiri ke amal. Jadi di situ nanti akan diceritakan semua amal perbuatannya min awal ila akhir. Mulai dari awal hidup sampai meninggal dunia. Itu akan diceritakan semua. Yunabba'u l-insanu ya ma'idhin bima kod dam wa akhor. Ada yang menyatakan enggak, ini yang dinamakan bima kod dam itu harta, harta yang dia pakai. Wa akhor itu harta yang diwariskan. Ini akan ditanyakan, nanti Yunabba akan ditanya. Ditanyakan tentang harta yang kod dam yang dipakai di dunia, wa akhor dan harta yang dilepas untuk ahli warisnya. Ada, ada yang menyatakan tafsirnya seperti itu, mau kod dam wa akhor. Ada lagi yang mengatakan enggak kod dam itu yang diamalkan di dunia dari kebaikan maupun kejelekan, akhor itu yang ditinggal. Maksudnya itu hal-hal yang pernah dirintis di dunia, yang sudah ditinggal tapi pahalanya terus mengalir. Bisa pahala, bisa dosa. Jadi semua peninggalan-peninggalannya dia, itu akhor. Ada yang menyatakan buku itu. Misalnya dulu di sini enggak ada tahlilan, terus diadakan tahlilan. Nah ketika dia meninggal, nah itu akan mendapatkan, itu namanya akhor. Itu juga akan diceritakan. Kuluh, bien hasilmu oleh merintis. Dulu enggak ada musalah, terus dia ngetek no musalah. Jadi apa ya, prasasti, prasasti yang ditinggalkan itu akhor. Ada yang mengatakan begitu, ada yang menafsiri kod damai itu yang dilakukan di dunia, baik maupun buruk, akhor itu yang ditinggalkan, baik ataupun buruk. Bisa saja dia dulu enggak ada kereuke, enggak ada kereuke. Dulu enggak ada kereuke, dia mendirikan kereuke. Akhirnya jadi sumber maksiat. Dia mati, tetap dilakukan sama generasi berikutnya. Nah ini juga sama, akhor. Ini juga bima akhor, masuk ini, masuk ke tafsir itu. Tapi yang masyur, tafsir yang masyur, ya ini kod dam wa akhor ini awalihi ila akhirihi. Mulai dari awal hidup sampai dia meninggal, dunia ini akan diceritakan semua. Yuna bak akan diceritakan. Setiap orang itu akan menyaksikan dirinya sendiri, bersaksi untuk dirinya sendiri. Akan bersaksi untuk dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ya mulutnya ditutup, itu pasti. Mulutnya ditutup. Kalau mulut kan bisa bohong. Nah nanti matanya akan bersaksi, telinganya akan bersaksi, semua bersaksi. Basiro ala nafsihi, basiro. Bal yuridupal ala balil insanu ala nafsihi, basiro. Syahidun tekesenyek seni, tantiku berkata, ngomong, jawarikuhu, opo piro-piro anggota badani wong, diamalihi kelawan amali wong. Walha'u utawiha' basiroh, ono ha'e, lil mubalawati krono mubalaku. Jadi basiroh, menurut kok ala nafsihi, basiroh. Al insan lah ya, pelakang tuh, mudakar. Mustinya kan basiroh. Tapi kok basiroh itu? Nah itu lil mubalaku. Taknya tuh haknya lil mubalaku. Falabuddha, mongkau orang-orang, min jazaihi, sangking balesane, balesane nafsun, balesane amal. Harus dibalas, bahagian jazaihi, sangking balesane insan. Balesane insan, pasti dibalas nanti. Walau al-koholan senajan menumpahkan, ya menumpahkan, ma'aziroh, mengaturkan, mengaturkan, menunjukkan, ma'aziroh, ing piro-piroh, sopamunungso ya. Walau al-koholan senajan menunjukkan, sopamunungso, ma'aziroh, ing piro-piroh, alasan. Walaupun dia mengungkapkan berbagai alasan, enggak bisa. Tetap akan bersaksi. Mulut ini tetap memberikan alasan. Alasan mulut tidak diterima, karena semua badan akan bersaksi. Jam'u ma'aziroh din, iku jamaknya ma'aziroh, ma'aziroh ini alasan. Ala wairi kiasin, ingatasi tanpa kias, ini enggak ada kiasnya. Jamaknya jamak tanpa kias, ini jamak taksir. Ay tegesi, lau ja'a, lamontekosopowong, bikulli ma'aziroh din, kelawan sekabehane ma'aziroh, kelawan sekabehane alasan. Semua alasan tidak akan diterima, karena sudah disaksikan oleh semua badannya sendiri. Menyaksikan badannya sendiri, bukan orang lain. Jadi kan jenis Nabi itu sebetulnya sudah tahu Al-Quran sebelum Jibril datang. Jadi ketika Jibril datang menyampaikan wahyu, kelisahnya kan jenis Nabi ini menirukan. Akhirnya membuat Jibril menjadi tersinggung. Lain ini percuma untuk apa? Om nyatanya kan jenis Nabi bisa berboh. Kalau Jibril ini, ini enggak usah dikandang, om nyatanya kan jenis Nabi bisa. Di SI malah Jibril belum ngomong, kita cerita, ternyata, ah aku seru, ini toh, ini toh, nah kan jenis cerita jadi, dah getun aku, lah aku cerita, jubule cerita-ceritanya wis, wis seru, ya apa enggak? Ya kita cerita, sama orang, kejadian, yang dahsyat, dipikir ini orang belum tahu, ternyata malah, oh aku ngerti aku, yang jenis ceritanya itu tau, paham aku, malah pepot gini. Nah seperti itu, jadi kan jenis Nabi kayak mendahului, akhirnya di, di stop sama Rasulullah. Kenapa kok kan jenis Nabi mendahului? Karena takut lupa, takut lupa. Jadi, memang sudah ada di sini, tapi karena takut lupa, dia kadang-kadang, beliau kadang-kadang, mendahului Malaikat Jirib, di sini ya, khaufaan yang falita, prono kuatir, Arabi untuk hilang, mau buku Quran, mingka sangking, siro, jangan, katanya, kata-kata khusus, ojo, orang-orang yang hilang, orang-orang yang bakal hilang, soko dadamu, ini dari Allah SWT. La tu kharriq bihi lisanaka, kita ajari, inna alayna sa' temene, alayna iku ingata si'ing sun Allah, jam'ahu, opo ngumpulaki Quran, fiswa jerika indah danesir. Jadi, Gusya Allah itu sudah mengumpulkan Quran, 100 persen, didadane kan jeng, jadi Quran selama, 30 juz itu, sudah ada di dadanya Nabi SAW. Kisih kelompok non indadane kan jeng, ngulane kan jeng Nabi, kadang-kadang di si'i, malah ekat, Jibril, Jibril suruh ngomong, aku suruh Jibril, kayak-kayak gitu. Itu dilarang sama Allah, jangan, mahala tu kharriq, disana kali tak jala. Wa qur'anah, lan mochonei Quran, kiro ataka, tegesi wacanane panjenengan, iyauin Quran. Jadi, sesungguhnya semua itu, Allah yang ngatur, aijaroyanuhu tegesi, melakuni Quran, ala lisanika, ingatasi lisan siro. Jadi, Allah sudah menaruh Quran di dalam dadanya Nabi, Allah juga yang menyalurkan Quran lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi, tidak bakal keliru, tidak bakal salah. Karena Allah semua yang ngatur, yang naruh di dadanya Nabi juga Allah, yang menjalankan dilisannya Nabi keluar, menjadi bacaan, itu pun juga Allah. inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Yang lumpukna ya kusti Allah, yang membuat bisa membaca ya kusti Allah. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Baidah korakna mengkenalikani mocah sopa ingsun Allah, ya, korakna, mocah sopa ingsun Allah hu'ing qur'an, alaika ingatasi siro bikir hati jibril, lawan wacanah jibril, baru fatdabi, mengangetutno sopa siroh, qur'anahu ingkiru hati, ke wacanah ini, wacanah ini jibril. Jadi, begitu jibril, mengucapkan, baru kamu tirukan, fatdabi, qur'ana istabi, rungukna sopa siroh kira'atahu ingkiru hati jibril, bakana mungkoo'na sopa Nabi Muhammad SAW, iku yastami'uh, merungu'akil sopa gantian Nabi, tumayakru'uh, moongkau nuli mocah sopa gantian Nabi, hu'ing qur'an. Akhirnya, sejak saat itu, Nabi Muhammad mendengarkan dulu, baru kemudian membaca. summa'inna, mana tadi, summa'inna alayna, summa'inna mungkau'nuli setuhunai, alayna iku'ingatasi, kita, insun Allah, bayanahu, oku'a keterangan di Qur'an. Jadi, yang membuat keterangannya itu adalah, kusya Allah, ya mbak, bittafihimi, kelaman, memahamkan, laka maring panjendengan, wal munasabatilan munasabah, bayanahadil ayatik, yang dalam antara munasabah, itu penyesuaian, bayanahadil ayatik, yang dalam antara ikilah ayat, wa malan barangkobla, kangen yung saduri ayat, anna tilka setuhunimkunu-mungkunu, tadam manat, yakni mengkuh, mengkuh, apa tilka, al-i'orado in i'orot, an ayatilai, senging ayat-ayat Allah. wahadzih utaw'iki, tadam manat, yakni mengkuh, apa hazihi, al-mubadda rata'eng, keganjangan, ilaiha maring hazihi, bihibzihya kelawan, ngapalaki ayat. Jadi, yang bisa menerangkan, memahamkan, yukusya Allah, Allah yang memberikan kepahaman, kepahaman kepada Nabi SAW, ini ada hubungannya dengan ayat ini, ini ada hubungannya dengan ayat ini, dan seterusnya, itu semua Allah yang menerangkan, kepada kanjing Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat tersebut, jangan begitu, istiftahun, iku istiftah, gimana Allah, iling-iling, kalah iling-iling, bal tuhibbuna balik, seneng sopoh sirogabeh, al-ajilata'ing dunya, ya ini ad-dunya tegasih dunya, bita'i kelawanta wal-ya'i tuhibbuna boleh, yukhibbuna juga boleh, bil fi'lain indal fi'luruh, wa'yadharuna, wa'yadharuna boleh, wa'yadharuna juga boleh, wa'yadharuna lan, ninggalake sopoh sirogabeh, al-akhirata'ing akhirat. Kalian itu lebih seneng, cinta kepada dunya, meninggalkan akhirat. Para yang alamuna mengkorawuruh sopoh sirogabeh lah, maring ayat, sehingga kalian tidak ngerti, tidak paham tentang ayat. Karena apa? Saking seneng, ambik dunya, meninggalkan akhirat. Wujuhun, iku piro-piro wajah, yauma'edin, yang dalam dinan yang mengkunu kiamat, ayya'umil kiamat, tegasih yang dalam dinan kiamat, nadhirotun iku, nadhirotun kang bersinar. Hasan atun kang bagus, mudiatun kang bersinar. Ila rabbiha maring pengelani wujuh, nadhirotun. Ila rabbiha maring pengelani wujuh, nadhirotun kang ningali, ayya'rauna tegasih ningali, sopoh ngakek Allah haing Allah subhanahu wa ta'ala, mahasuci, wakilawan muha suci ni Allah wa ta'ala, wakilu li Allah, fil akhirat, diinggalan akhirat. Ada beberapa wajah yang berzinar, yang mana mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain mereka adalah penduduk surga. wujuh ya'umah izin, nadhirotun kapan itu? Ya'umah izin, nanti setelah kiamat. Jangan dibayangkan sekarang, kita enggak bisa di dunia melihat Allah. wujuhun ya'umah izin, tapi juga ada wujuhun iku bira-bira wajah ya'umah izin, yang dalam jinarai menggunumadkur, bashirotun kang musam, sedih bermuka musam. Kali khatun dikasih musam, syadidatul abus, nemen mengkerute, mengkerut kok susah, nemen susahe. Tadun nutukinu yakin, apa wujuh, ayyuf ala arapianto din, agawa agawiyaki, biha kelawan wujuh, fakirotun apa musibah, ya'ni dahiyatun musibah, azimatun kang azim, kang agung, tak siru kang bisa mecah, fakor az-zohri, kang bisa mecah apa dahiyah, fakor az-zohri ing tulang punggungnya, tulang-tulangnya punggung, yang bisa menghancurkan tulang-tulang punggung. Jadi mereka sudah yakin bahwa mereka akan dapat siksa. Orang-orang yang dapat siksa, wujuh, wujuhun, bashir. Tadun nu ayyuf ala biha, fakirotun. Kala, jangan begitu, ojuhunu, ala iling-iling, di mana ala, iling-iling. Jadi nanti setelah yawmul kiyamah ada dua. Ada wujuhun, nabirah, ada wujuhun, bahasirah. Mudah-mudahan kita dijadikan wujuhun, nabirah. Menjadi wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah yang berseri-seri. Amin. Nyarbal ala. Kala, iling-iling, iza bala khat ngalikani tumatko an-nafsu apa ruh at-taroki ing kronkongan. Iza mal khil halki tegesi balungane gulu. Maksudnya kronkongan. Kalau sudah ruh itu sampai di leher, apa yang terjadi? Waki laranjen ucapakan, yani kolang ucap man sopo wong haulahu yang dalam sekitari wong. Man iku sopo rokin utawi wongkang biso nambani. Kalau sudah sampai di sini, ruh, orang-orang di sekitarnya akan berkata, nekwi singi neki sopo singi son nambani. Rokin dari kata rukia, rukia itu nambani. dan niki rukia, rukia. Rukia, syar'iyah. Rukia, syar'iyah. Jadi arti niki nyobok gampang. Sobo. Wongkang ngerti ini sobo. Tapi ngomong singkanya ranyar sing model-model ranyar rugia, syar'iyah. Jadi bahasa bahasa kuno ini sobo. lenewe singi neki sopo singkisa nyobok. Man rokin man ikusopo rokin utawi wongkang biso nyobok. Yurki yani nyobok sopo wong hiing wong liyashvi supaya waras. Kayisah. Siapa yang bisa nyumbuhkan? Kalau sudah sampai di sini, gerok, 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 gerok. Alas. Pas salam. Sekali bah belas. Sekali nyasino. Nyasino wewe sudah bakal waras kasih. Nah, kita balagotit ruh weh hatta kita balagot kalah kita balagot ilu apa tadi? Kalah kita balagot taroki waki laman rog. di saat itu manusia baru seyakin. Baru yakin ini bakal lebih sah dengan dunia. Ini baru yakin. Ini kan orang yakin. Orang. Wong-wong iya aku enggak orang-wong mati aku enggak orang yakin. Tapi ini yakin ikon. Wah iya terus yakin sekarang mau apa lagi sudah jelas An-Nahul Firok 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 kudunya tegesi pisah donyo wal taffat mongko daditemu asaku apa apa namanya ini sak sak itu gares bisaki kelawan gares ay ikhda sakoyhi tegesi salasi jini gares seluruh ni orang bil ukrah kelawan kang liyok indal mauti narikane sedo jadi kalau sudah sedo itu kaki itu lurus sak dengan sak ini gares dengan gares ini ketemu berarti wah miswayai angkir kelihatan wah gares tadi siji ini miswayai kaki 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 waltavad isaku besak indal mauti nalikane sedo ay aw iltavad utawad dati ketemu syiddatu virakid dunya nemene kok nemene pisah dunya bisyiddati ikbal akhirah kelawan nemene metu akhirah jadi disini pertemuan dua dua kejadian besar pertemuan jadi kematian itu merupakan pertemuan dari dua kejadian besar yaitu kejadian harus pisah dari dunia kejadian harus bertemu dengan alam bar bar dua kejadian yang sangat besar yang belum pernah dibayangkan oleh setiap manusia harus keluar dari dunia menuju alam bar 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 itu yang diibatkan wal taf fatis saku bisa sak pertama garis pertama adalah dunia garis kedua adalah akhirat jadi apa namanya alam bar ilar rob baca maring pengeran nisiro wahai nabi muhammad ya ma'idin in dalam dino ari kalane mengkono kematian almasaku opo giring digiring almasaku opo den giring jadi kepada Tuhan ya almasaku utawi utawi ngon giringan ngon kumpul ay asau kudegese giring waw waw utawi masak waw utawi adha utawi iki ya dulu nudhwakun apo hadha alal amili ingat dase wongkang ngamal fi idha in dalam idha al makna idha balagot nalikan itu meko annafsu wab roh alhul kuma ing tenggorokan tusaku mongkod giring apo roh ilah hukmi rabbiha maring hukumi pengerane roh kalau sudah begitu maka roh akan digiring menuju kusi Allah yantakil ilah rahmatillah pindah ke rahmati kusi Allah mudah-mudahan ya kita semua yantakil ilah rahmatillah karena ada dua ono sing ilah rahmatillah ono sing ilah azabil mudah-mudahan kita ketemu dengan rahmatik istri Allah menungso walah sholat lan ora sholat sopa menungso. Jadi menungso sing kafir tadi itu loh, orang yang kafir tadi itu tidak mau percaya. Semua yang dikabarkan ini mereka tidak percaya. Bukan hanya tidak percaya, tapi mereka berpaling mendustakan, berpaling dari Al-Quran. Semua zahabah mengkonduli budal sopa wong, ila alihi maring keluarganya wong, yata amat toh, sombong, khali sombong sopa wong, yata bakhtar tegesi sombong, bimasyiatihi yang dalam melakuni wong ikjaban korona ujub, humun biawaidewe, ya jalan pulang ke rumah keluarganya dengan sombongnya. Aula alaka. Aula ini suara isim bimana fiil. Ciloko siro. yang iltifat. A iltifat dimaksud siro ini bukan kanji Nabi, tapi siro wong menungso maulu, menungso kafir tadi itu. Aula alaka. Kalimat azab, kalimat celaka, kalimat yang disampaikan untuk menunjukkan bahwa orang tersebut akan mendapatkan musibah. Aula alaka. Aula alaka fa'aula. Aula alaka fa'aula. Ciloko siro. Fihi iltifat. Fihi dalam ayat, iltifatun iku iltifat. Anil ghibati sangin ghiba. Asalnya goib, soddako, solah. Kan goib. Tahu-tahu. Aula alaka. Ciloko siro. Ini bahasanya Qur'an. Bahasanya Qur'an biasa gitu. Kadang dari goib menuju, apa, khitab. Kadang-kadang khitab menuju, goib. Enak-enak khitab, tahu-tahu jadi goib. Enak-enak goib, tahu-tahu jadi khitab. Itulah bahasanya Qur'an. Semakin membuat Al-Qur'an itu semakin tinggi bahasanya. Semakin apa, sulit untuk dideteksi, apa namanya itu, ketinggian daripada Al-Qur'an. Summa awla laka fa'aula. Awla laka, yakni wal kalimatu utawi kalimat, iku ismu fi'lain, isim fi'l. Walamu utawi lam lit tabiyini kerana tabiyin. Ay wal laika, yakni. Ay wal waliyyuka matakroh. Waliyyuka, yakni wal waliyyuka wal waliyyuka. Artinya itu waliyuka nyede'i, nyede'i ka'eng siro waliyyaka, yakni nyede'i ka'eng siro ma'opo barang takrohukan geding so'opo siro. Jadi akan mendekati kamu sesuatu yang buruk, akan menimpa kamu sesuatu yang buruk. Itu arti awla laka. Kalimat, kalimat yang ambil. Jadi ini asalnya kanjeng Nabi itu setelah turun ayat ini mendatangi Abu Jahal. Abu Jahal dipegang bajunya, dikatakan awla laka. Pak awla, katanya Nabi Muhammad kamu akan sebentar lagi mendapatkan sesuatu yang buruk. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Jadi sebetulnya awlanya kan aslinya dari kata waliyah. Waliyah kan ngiring-ngiringi itu. Waliyaka, waliyaka itu ngiring-ngiringi ka'eng siro ma'opo barang takrohukan geding so'opo siro. Sebentar lagi kamu akan menghadapi sesuatu yang buruk. Itu arti awla laka. Bahasa kalimat singkat dari orang-orang Arab. Kata Abu Jahal, kamu mengancam saya Muhammad. Kata Abu Jahal, kamu mengancam saya. Siapa yang bisa ngancam saya? Saya ini pendekar. Kamu enggak ada apa-apanya buat saya. Jangankan kamu, cakon-cakon-cakon musisan. Enggak akan bisa mengalahkan saya. Jangan mimpi Muhammad, kamu akan bisa mengalahkan saya. Itu kata Abu Jahal. Enggak lama kemudian terjadilah perang badar. Dan apa yang terjadi pada Abu Jahal? Yang terjadi pada Abu Jahal, Abu Jahal mati dengan mengenaskan. Abu Jahal tewas, mati, mampus dengan cara yang sangat mengenaskan. Kanjeng Nabi Dawuh. Likulli umatin Fir'aun, wa Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Setiap umat itu ada Fir'aun-nya. Fir'aun ku lebih nemen daripada Fir'aun-nya Nabi Musa. Kenapa? Karena Fir'aun-nya Nabi Musa. Waktu tenggelam, itu bilang. Amantu Fir'auni Musa, wa Harun. Ya Allah, aku iman sama pengirannya Nabi Musa dengan pengirannya Nabi Harun. Tapi sudah terlambat. Enggak ada gunanya. Sudah terlambat, terlambat. Terlambat. Cuman kan si orang merasa penyesalan. Tapi Fir'aun-nya Nabi Muhammad, Abu Jahal ini. Ketika mau dibunuh, dia bilang apa? Jangan di sini motongnya. Di sini. Supaya nanti kalau dilihat Muhammad ini dasku gede. Nah kalau potong di sini kan kelihatan kecil kepalaku. Ini loh, saya menotok gini. Dan Fir'aun-nya Nabi Muhammad lebih dahsyat daripada Fir'aun-nya Nabi Musa. Likuli umatin Fir'aun, wa Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Setiap umat itu ada Fir'aun-nya. Ini Fir'aun ku lebih dahsyat dari Fir'aun-nya Nabi Musa. Nabi Musa saya tobat, ini gak tobat. Kau mati ini gini, ini loh gini. Ocak ini gini, gini. Saya kira tak duk, ini sarsitik ini. Jadi kita tak undas gue tak pedeng. Biar kelihatan besar kepalaku di depan Nabi Muhammad. Ya ini awla laka fa'aula. Tumma awla laka fa'aula. Mongkau muli ciloko laka maring siro. Jadi mendekati, mendekati kecelakaan. Menjadi kecelakaan. Wa awla mongkau luwe ciloko. Takkidun ikut nambahi takkit. Ayah sabu ono tanyono, yadunu tegesi nyono. Al-insanu, al-insanu sopemenungso. Ayu troka, al-arabiyanto den tinggal sopemenungso. Sudah ini hamlan. Sudah orang gawean. Tidak ada gunanya. Layu kallafu tegesi orang dan paksa bisyaro'i kerawan syariat. Apakah menungso itu menduga kemudian hidupnya itu dibiarkan hamlan. Tidak ada gunanya begitu? Sudah. Ya ini sia-sia. Tidak. Ay layu sabu layak subu. Layak sibu, layak sabu. Tegesi orang nyono sopemenungso. Dhalika yang menunggu. Alamiyaku ono ta'ora ono. Aikana ono. Nutfatan iku nutfah. Min maniyin. Alamiyaku ono ta'ora ono sopemenungso. Nutfatan iku nutfah. Min maniyin. Sangking mani yumna kang jentok ake. Bilyai watak tumna ono yumna yadah. Bisa dibaca yumna, bisa dibaca tumna. Bukankah manusia itu dulunya adalah sperma? Bajak alam onko. Sumbakana mongko ono pemanih. Alakotan iku alakoh. Kemudian menjadi alakoh. Alakoh itu segumpal dan segumpal darah. Alakoh itu segumpal darah. Aik kita adalah dham min tegesi sekumpal dam, geteh, sumamu tukotan mengkonuli sekumpal daging, aikit atulah min tegesi sekumpal daging, azza ujaini, yaitu dua macam, azza karo tegesi lanang wal unsa alam wedo. Jadi Allah menjadikan dari air mani tadi itu dua kelompok, ada yang jadi anak laki-laki, ada yang jadi anak perempuan. Kadang-kadang jadi siji moro-moro lahir lanang wedo, kadang-kadang ya lahir lanang dewe, ya lahir wedo, macam-macam, Allah itu maha kuasa, orang yang lahir, perempuan, orang yang lahir, laki, orang yang lahir, laki perempuan. Apa jenis, kembar-laki, dampet, kembar dampet, lanang wedo, ada yang langsung dua laki-laki, ada yang langsung dua perempuan. Ada yang ngelahirkan itu sak buntel, satu anu, ternyata dibuka itu isinya 70 bayi. 70 bayi, ini guru saya Habib Masyur cerita, seorang raja, ada orang raja dulu itu zaman dulu, istrinya melahirkan sak bungkus. dibuka itu 70 bayi, laki-laki, laki semua, 70, bayinya itu sak gini, sak jari-jari gede ini, sak jari-jari, ini jiwi-jiwi-jiwi-jiwi ini. Tapi karena dia raja, dia mencari 70 perempuan untuk nyusoni satu-satu, untuk merawat satu-satu. Dan katanya Habib Masyur, 70 itu semuanya hidup, enggak ada yang mati. Semuanya hidup, enggak ada yang mati. Dan semuanya menjadi tentara. Jadi sehat-sehat, kan, sehingga cacat, enggak ada yang cacat. 70 itu sehat semua, semuanya ada di tentara. 70, ini cerita Nema, Baratah kan satu, Kurowo. Kurowo kan juga sak bungkus. Lahir sak bungkus, ternyata isinya 100, jadi Bolo Kurowo. Tapi ini, ini, itu kan cerita, itu dongeng. Kalau ini fakta, fakta. Jadi lahir sak bungkus, dibuka itu 70. Semuanya Allah menguasai. Al-Fa'alu tegesi, kan, agawi, lihadil asyak. Maring ikirapi-rabi rasu, wici-wici, bikadirin, iku kelawan kuasa. Ala ayyuhya, ingatasi Arabin, itu nguripakan sopa Allah, ayyuhya, tegesi. Nguripakan sopa Allah, al-mauta, yang wongkang mati, kola. Jadi kalau sudah ke, kalau kita membaca ayat ini, maka disunakan untuk mengatakan bala. Ditambahi bala wahuwa kodir. Karena ini kan pertanyaan, apakah zat yang telah menciptakan seperti itu tidak mampu untuk menghidupkan orang mati? Kita jawab, gih, kusti Allah, mampu. Gih, kusti Allah, mampu. Bala, s.a.w. bala, gih. Disi sunahkan kita untuk membaca bala wahuwa kodir. Wallahu'ala suratul insan, wallahu'ala bishawab. Al-Fatiha. A'udhu billahi minashaytah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyakana buduwa, iyakana sta'initina suratul mustakim. Suratul azina anam ta'alihim. Wa ril mahrudu ta'ali walabha alihina. Rabbana takabal minna innaka antas-samin walim. Wattaba alayna innaka antaka wa burakhim. Wassalamuala ala zina Muhammad wa al-alihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.